Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa JTV? Cat News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Lombok, Nusa Tenggara Barat Akan mengawali Cat News kita pada hari ini Bersama saya Fisofia, inilah Cat News selengkapnya Intro Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyambangi korban gempa yang berada di pengungsian di desa kekait Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Dalam arahannya, WAPRES menegaskan meski bencana di Lombok merupakan bencana daerah, namun penanganannya tetap dilakukan secara nasional Sesampainya di pos pengungsian di desa kekait Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Wakil Presiden Yusuf Kala disambut lantunan solawat yang dikumandangkan oleh ratusan pengungsi yang sudah menunggu Kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Lombok untuk meninjau para korban yang terkena dampak gempa 7,0 skala ritar yang mengguncang Lombok beberapa waktu lalu Dalam sambutannya, WAPRES meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi sulit seperti ini WAPRES juga menegaskan bencana yang melanda Lombok merupakan bencana daerah Meski begitu, penanganannya tetap dilakukan secara nasional Bencana adalah bencana Itu bencana sebesar ini Walaupun tidak kita katakan bencana nasional Tetapi cara penanganannya ialah sama dengan bencana nasional Artinya sama di Aceh dulu bencana nasional Karena kita tidak akan Sekarang insya Allah kemerintah sanggup untuk mengatasi ini Tidak perlu minta bantuan dari luar Tidak perlu pemerintah masih ada Gubernur, bupati, di jalan Kalau bencana nasional itu kalau gubernurnya Bukte, bupati itu WAPRES meminta kepada pemerintah Untuk melakukan rehabilitasi rumah Bagi para korban gempa yang rumahnya rata dengan tanah Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanullah Hakim, KET TV Epomirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala Mengajak warga korban gempa Lombok Untuk bangkit dari musibah yang mereka alami Hal ini disampaikan WAPRES saat mengunjungi korban gempa Lombok Di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Wakil Presiden Yusuf Kala Meminta warga yang menjadi korban gempa 7,0 skala riter Yang mengguncang Lombok Agar bangkit dari keterburukan Saat mengunjungi korban terdampak gempa Di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Wakil Presiden Yusuf Kala Menyerukan gerakan Lombok bangun kembali Sebagai motivasi bagi warga Yang menjadi korban gempa Untuk tidak larut dalam keterburukan Wakil Presiden mengharapkan masyarakat Lombok tidak bersedih Dan berharap agar masyarakat bangkit dan membangun kembali daerahnya Akibat gempa 7,0 skala riter Yang meluluh lantakan rumah mereka beberapa waktu lalu Dalam kunjungannya ke Desa Kekait, Wapres juga memberikan santunan kepada warga Yang menjadi korban gempa besar beberapa waktu lalu Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Ewa Mirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Menteri PUPR, Menteri Sosial, dan Menteri Pendidikan RI Di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Dalam hasil rapat tersebut, Wapres berjanji Akan membangun fasilitas umum Serta rumah dan sekolah bagi korban gempa Usai melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian korban gempa bumi Di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Wakil Presiden Yusuf Kala Menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majidi Menteri PUPR, Menteri Sosial, dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Dan beberapa stakeholder terkait Usai rapat, Wapres mengatakan Akan membangun fasilitas umum Serta sekolah yang merupakan sarana yang paling utama Yang harus dibangun Agar anak-anak bisa kembali belajar Seperti biasa di sekolah Tidak belajar di dalam tenda lagi Bisa kasih ajak cara membangun yang baik Karena itu Menteri PU akan membantu Dan seluruh saatnya Bagaimana membangun rumah yang aman gempa Karena gempa ini datang hari ini Mungkin tahun depan datang lagi Jadi harus Tidak ada gempa yang membunuh orang Yang membunuh orang Ialah bangunan Selain itu Wapres juga meminta Dalam proses pembangunan nanti Kementerian PU akan memberikan pelatihan Kepada masyarakat Bagaimana membangun rumah yang tahan gempa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Meliputan Ket TV Menteri Pendidikan Republik Indonesia Muhajir Effendi Meminta kepada anak-anak korban gempa Untuk terus melanjutkan pendidikan Meski tengah berada di pengungsian Untuk membantu anak-anak korban gempa Agar tetap mendapatkan pendidikan Menteri Pendidikan sudah membangun 30 tenda sebagai ruang kelas Untuk belajar Guna memastikan anak-anak korban gempa Lombok tetap mendapatkan pendidikan yang layak Menteri Pendidikan Republik Indonesia Muhajir Effendi Akan membuatkan tenda sebagai ruang kelas Muhajir meminta kepada anak-anak korban gempa Untuk terus melanjutkan pendidikan mereka Meski tengah berada di pengungsian Saat ini Menteri Pendidikan sudah membangun Sebanyak 30 tenda Sebagai ruang kelas untuk belajar Bagi para anak-anak korban gempa Saya mohon Tetap belajar Walaupun pulangnya belum dibangun lagi Karena itu dari Kementerian Pendidikan Perbidayaan Akan membangun Akan memasang tenda Untuk kelas Sekarang juga ada 30 yang terpasang Dan Tapi malam juga datang lagi 50 unit Jadi Jakarta Itu akan ditapasang di setiap sekolah Kalau sekolahnya ada halamannya Kalau di sekolah belum ada Tidak ada halamannya Akan ditapasang di pekat pengungsian Selain 30 unit tenda Menteri Pendidikan juga sudah mendatangkan Sebanyak 50 unit tenda Yang nantinya akan dipasang Di sekolah-sekolah yang memiliki halaman luas Muhajir juga meminta kepada orang tua Agar mendorong anak-anak mereka Untuk terus belajar Dalam keadaan apapun Selain itu Kementerian Pendidikan juga akan Mengirimkan tenaga pengajar Untuk membantu para korban gempa Terbebas dari trauma yang mereka alami Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Ket TV Baik pemirsa rumah zakat Bersama Pemda Lombok Utara Akan membangun fasilitas shelter Dan menyiapkan pasokan makanan Untuk pengungsi Di seluruh posko pengungsian Kabupaten Lombok Utara Sementara para pengungsi korban gempa Menunggu rumah bantuan pemerintah Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Mencatat sebanyak 543 kali gempa susulan terjadi Sejak 29 Juli 2018 Dengan kekuatan 4,0 hingga 7,0 skala riter Tak hanya membuat ribuan orang mengungsi Gempa yang terus terjadi Telah menyebabkan 483 orang meninggal 1.353 terluka Dan 38.065 rumah rusak berat Melihat jumlah pengungsi Yang cukup besar dan tersebar Rumah zakat segera merespon Kondisi dengan mengirimkan 41 Relawan bersama bantuan logistik Dalam keadaan tanggap Darurat seperti ini Bantuan utama yang dibutuhkan warga Adalah fasilitas shelter Dan pasokan makanan Sehingga bantuan shelter dan bahan makanan Menjadi fokus utama rumah zakat Selain bantuan makanan Rumah zakat juga mengirimkan tim medis Tim psikososial Ambulans Mobil evakuasi Hingga mendirikan masjid darurat Dapur umum Shelter Dan sekolah darurat Saat ini rumah zakat Telah memiliki 31 pos pelayanan Yang tersebar di Lombok Timur Lombok Utara Dan Mataram Selain itu juga Memiliki pos layanan Yang terintegrasi Dimana dalam satu kawasan Terdapat pos pengungsi Dapur umum Klinik darurat Masjid darurat Sekolah darurat Dan MCK Sehingga Semua kebutuhan dasar pengungsi Dapat dipenuhi Di satu kawasan Setelah masa tanggap Darurat bencana selesai Tugas berat berikutnya Menanti semua pihak Agar warga terdampak Dapat segera mendapatkan Kehidupan normalnya Karenanya rumah zakat Telah merancang program Rehabilitasi Dan rekonstruksi Pasca Gempa Lombok Untuk tahap ini Rumah zakat Fokus dalam 6 program Yaitu Pembangunan shelter Sekolah darurat Masjid Layanan kesehatan Dan penyediaan armada kesehatan Pemberian dan pendampingan Modal usaha Untuk warga terdampak gempa Dan penyediaan food aid Dan berencana Akan kembali Mengirimkan 50 ribu Paket super kurban Dan 50 ribu Paket siaga pangan Ke Lombok Ada 10 ribu Insya Allah nanti Segera mengusul Dari Lokus di Semarang Kemudian di Jogja Di Surabaya Kita akan kirim Ke Lombok Pastinya nanti Kita akan terus Berkoordinasi Dengan para pupati Dan pemerintah daerah Untuk kemudian Ke pemerataan Pembagian Dan ini akan Pasti akan terus Bertambah Karena kita akan Ngotong lagi Di tahun ini Dan mungkin Satu bulan ke depan Kita bisa Apa namanya Distribusi kembali Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Ket TV Gempa besar Dengan kekuatan 7,0 skala ripper Yang mengguncang Lombok Telah meluluh Lantakan rumah warga Tak sedikit warga Yang menjadi korban Pasca gempa besar Sejumlah bantuan Terus mengalir Dari berbagai kalangan Termasuk Artagraha Peduli Yang mengirimkan Bantuan berupa Logistik Dan kebutuhan lainnya Gempa besar 7,0 skala ripper Yang disusul Dengan gempa Susulan 6,2 skala ripper Membawa duka Untuk masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat Namun dibalik Duka tersebut Ada secerca harapan Dimana seluruh Masyarakat Mulai bahu-membahu Membantu korban Tanpa melihat lagi Asal-usul Dan latar belakang Salah satunya Adalah Artagraha Peduli Artagraha Hadir untuk Membantu korban Bencana Dan sosial Kemasyarakatan Berupa bantuan logistik Dan bantuan tenaga Relawan Untuk membantu Pencarian korban jiwa Untuk sementara Penanganan Pasca Gempa Lombok Masih mengandalkan Voluntir Atau sukarelawan Dari berbagai elemen Masyarakat Yang merasa terpanggil Untuk ambil bagian Dalam meringankan Beban saudara-saudara Yang tertimpa Musibah Gempa Lombok Sejak Pasca Gempa 7 Sekolah Rester 7,0 Itu udah ada disini Dan kita Hadir disini Dengan melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Bencana Dan Sosial Kemasyarakatan Itu kita melakukan Berupa bantuan Logistik Maupun bantuan Tenaga Sukarelawan Bahkan Transportasi Itu kita sudah Lakukan di beberapa Tempat Yang ada Di wilayah Lombok Utara Seperti itu Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ket TV Asisten 1 Setda Kota Mataram Menyatakan Jika kegiatan Sholat Idul Adha 1439 Hijriah Bersama jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dialihkan Dari Masjid Hubul Watan Islamic Center Ke halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Karena alasan Keamanan Mengingat Islamic Center Juga mengalami Kerusakan Akibat gempa Kegiatan Sholat Idul Adha Oleh jajaran Pemerintah Kota Mataram Bersama Pemerintah Provinsi MTB Yang biasanya Dilaksanakan Di Masjid Hubul Watan Islamic Center Tahun ini Dipindahkan Ke halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Hal ini Disampaikan oleh Asisten 1 Sedda Kota Mataram Lalu Martawang Hal ini Karena alasan Keamanan Mengingat Saat ini Islamic Center Mengalami Sejumlah Kerusakan Akibat Gempa Kegiatan Kegiatan Sholat Idul Adha Di halaman Kantor Gubernur Ini pun Disebutkannya Terbuka Untuk Umum Setelah Sholat Idul Adha Pemerintah Kota Mataram Akan kembali Melaksanakan Kegiatan rutin Berupa Penyerahan Hewan Kurban Kepada Panitia Hari Besar Islam Kota Mataram Dimana Pemkot Mataram Telah Mengumpulkan Sepanjak 53 Hewan Kurban Dari Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Berupa 16 Ekor Sapi Yang Salah Satunya Merupakan Sumbangan Dari BNPB Dan 37 Ekor Kambing Martawang Menjelaskan Dua Ekor Sapi Akan Disembeli Langsung Di Halaman Kantor Wali Kota Dan Dibagikan Langsung Kepada Masyarakat Sekitar Yang Berhak Melalui 500 Buah Kupon Yang Telah Disebar Sementara Hewan Kurban Sisanya Akan Didistribusikan Ketingkat Kecamatan Maupun Kelurahan Di Lingkungan Lingkungan Yang Masjidnya Dalam Kondisi Tidak Bisa Atau Mengkhawatirkan Ditempati Seperti Contohnya Di Rembige Di Kompleknya Pak Sekda Itu Rencananya Mereka Akan Melaksanakan Di Halaman Dan Halaman SD Dekat Masjid Itu Laksan Tentu Ini Kan Tidak Bisa Cepat Petugas Kami Dari Dinas Perkim Untuk Bisa Mengasismen Semua Tapi Masyarakat Kita Sangat Mengetahui Kondisi Dari Masing-masing Tepat Ibadah Mereka Jika Itu Memang Dihawatirkan Akan Apa Namanya Kena Gempa Dengan Skala Tentu Lalu Kemudian Rumuh Tentu Sebaiknya Tidak Dipergunakan Lalu Sementara Nanti Sampai Sementara Itu Ia Mengimbau Kepada Masyarakat Untuk Memperhatikan Kondisi Masjid Yang Nantinya Akan Digunakan Untuk Kegiatan Hari Raya Idul Adha Jika Dalam Kondisi Retak Dan Mengkhawatirkan Diharapkan Agar Dialihkan Ketanah-tanah Lapang Yang Ada Untuk Menghindari Hal-hal Buruk Yang Tidak Dinginkan Jika Terjadi Gempa Susulan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Pemirsa Kesehatan Hewan Kurban Merupakan Hal Yang Cukup Penting Mengingat Aman Dan Tidak Aman Untuk Dikonsumsi Oleh Manusia Dan Tidak Berpengaruh Pada Kesehatan Manusia Untuk Itu Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengimbau Agar Pada Saat Melakukan Pemotongan Khusususnya Hewan Kurban Agar Diperhatikan Aspek Aspek Mulai Aspek Kebersihan Hingga Kesehatan Hewan Hari Raya Idul Adha Atau Hari Raya Kurban Akan Berlangsung Esok Hari Pada Hari Tersebut Banyak Hewan Akan Dikurbankan Hanya Saja Seringkali Yang Menjadi Masalah Dalam Pemotongan Ini Adalah Mengenai Higienitas Dan Kesehatan Dari Hewan Kurban Itu Sendiri Untuk Mengantisipasi Adanya Hewan Kurban Yang Tidak Layak Untuk Dikonsumsi Dan Dijadikan Sebagai Hewan Kurban Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan Pemantauan Ke Beberapa Pedagang Hewan Kurban Yang Ada Guna Mengecek Kesehatan Dari Ternak Ternak Yang Diperjual Belikan Tersebut Kepala Kesehatan Masyarakat Veteringer Dinas Perternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Yusri Menyampaikan Bahwa Sejauh Ini Belum Ditemukan Hewan Yang Dikatakan Berbahaya Untuk Dikonsumsi Dan Dijadikan Sebagai Hewan Kurban Hanya Saja Sebagian Hewan Yang Ditemukan Mengalami Gangguan Kesehatan Adalah Hewan Yang Sakit Mata Sehingga Tidak Berbahaya Untuk Manusia Dan Untuk Dikonsumsi Sementara Untuk Hewan Yang Berbahaya Seperti Yang Mengandung Penyakit Zonusis Seperti Antrak Belum Ditemukan Selain Itu Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan Adalah Penyakit Cacing Hati Atau Terdapat Gejala-gejala Penyakit Lainnya Di Dalam Hati Hewan Yang Dipotong Hal Ini Tentu Berbahaya Untuk Manusia Sehingga Ketika Ditemukan Hal Demikian Saat Pemotongan Hendaknya Daging Tersebut Dibuang Yusri Juga Menyampaikan Bahwa Selain Lidah Warna Ungu Pada Lidah Hewan Cenderung Adalah Bagian Dari Penyakit Hewan Tersebut Yang Dinamai Penyakit Lidah Ungu Yusri Juga Menyimbau Agar Ketika Melakukan Pemotongan Hendaknya Memperhatikan Aspek Kebersihan Harapan Ghandi Susu Penanganan Daging Kupan Hendaknya Memperhatikan Lidah Kebersihan Daging Karena Dikonsumsi Sama manusia Hendaknya Daging Harus Dikontikan Aspek Kebersihan Yusri Menyampaikan Bahwa Pemilihan Plastik Sebagai Tempat Daging Hewan Sangat Penting Lantaran Sangat Berpengaruh Untuk Kesehatan Manusia Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati Get TV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Pada Cat News Kali ini Berbaru Terus Informasi Terlengkap Dan Inspiratif Anda Hanya Di Cat News Dan Jangan Lupa Kunjungi Kanal Streaming Kami Di www.catmedia.co.id Serta Fanpage Cat Media Channel Di Sosial Media Facebook Serta Youtube Saya Ovis Sofia Mewakili Seluruh Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Assalamualaikum Assalamualaikum